Intro Agen, Acerbi tak masuk rencana Lazio, dan ingin bertahan di Inter Milan Agen Federico Pastorello telah mengkonfirmasi bahwa kliennya, Francesco Acerbi tidak masuk dalam rencana Lazio, dan ingin bertahan di Inter Milan untuk musim depan Dalam sesi wawancara dengan DAZN, Pastorello juga memberikan update terkait masa depan back Inter lainnya, Stefan de Vrij Saat ini, masa depan Acerbi masih belum jelas, pemain berusia 35 tahun itu dipinjamkan ke Inter dari Lazio sejak musim panas lalu Masa peminjaman Acerbi di Inter akan habis pada akhir bulan ini Acerbi telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Inter terkait kontrak permanen berdurasi 2 tahun Namun, yang dibutuhkan sekarang adalah menemukan kesepakatan dengan klub induknya, Lazio mengenai harga tebus sang pemain Ada opsi pembelian 4 juta euro dalam kesepakatan pinjaman Acerbi Namun, Inter tidak akan mau membayar jumlah itu untuk menandatangani Acerbi, mengingat usianya yang tak lagi muda Tahun depan, Acerbi menginjak usia 36 tahun Kunci situasinya bisa jadi adalah keinginan Acerbi, terlebih lagi ketidakcocokannya dengan skema permainan pelatih Bianco Celesti saat ini, Maurizio Sarri Dengan demikian, sepertinya tidak mungkin Acerbi memiliki keinginan untuk kembali ke Stadio Olimpico musim depan Jumlah hadiah uang yang diterima Inter Milan, jika finis di peringkat kedua seri A Sebelum terbang ke Istanbul untuk memainkan laga final Liga Champions melawan Manchester City pada tanggal 11 Juni Inter Milan Masih harus memainkan pertandingan terakhir seri A musim ini melawan Torino, yang bernilai jutaan euro dalam hadiah uang tambahan Nerazzurri tentunya mengincar posisi kedua klasemen seri A, yang akan menghasilkan lebih banyak hadiah uang daripada finis di peringkat ketiga Nerazzurri saat ini berada di urutan ketiga dan telah menyegel posisi empat besar, sehingga menjamin tempat mereka di Liga Champions musim depan Akan tetapi, skuad asuhan Simone Inzaghi masih berpeluang menyelesaikan kompetisi seri A musim ini, sebagai runner-up di bawah Napoli Inter mengoleksi 69 poin dari 37 pertandingan di posisi 3, atau terpaut 2 poin dari Lazio di posisi kedua Inter akan finis di posisi kedua jika meraih kemenangan atas Torino Sedangkan Lazio gagal mengalahkan Empoli di Laga Pamungkas, seperti yang dilaporkan oleh Tuto Mercato Inter akan mendapatkan hadiah uang sebesar 26 juta euro jika finis di posisi kedua klasemen Lebih banyak 5 juta euro dibandingkan peringkat ketiga yang akan menerima 21 juta euro Direktur Sassuolo, belum ada pembicaraan dengan klub-klub Italia, untuk Fratesi Direktur Sassuolo, Giovanni Carnevali memperingatkan pemberitaan yang berlebihan terkait minat dari tim-tim Italia Seperti Inter Milan, Juventus, AC Milan, Roma dan Napoli karena hingga saat ini hanya klub-klub Liga Inggris Yang baru menjalin kontak soal kemungkinan transfer David Fratesi Telah santer dilaporkan jika Inter tertarik merekrut David Fratesi pada bursa transfer musim panas 2023 ini Sebagai penguatan di lini tengah Begitu juga dengan AS Roma yang hingga kini terus memantau situasi David Fratesi Meski upaya sebelumnya gagal, namun keinginan untuk mendatangkan mantan pemain mudanya itu tetap ada Namun, menurut Carnevali, minat dari tim-tim Italia baru sebatas rumor Karena hingga saat ini belum ada pembicaraan konkret Saya mendengar bahwa banyak tim Italia telah mendekati Fratesi Tetapi tidak dengan berbicara kepada kami Kata Carnevali kepada DAZN menjelang pertandingan terakhir seri A musim ini Melawan Fiorentina Sejauh yang kami ketahui Satu-satunya pasar untuk Fratesi adalah Liga Inggris Dan kami memiliki beberapa kontak Fratesi menandatangani kontrak baru pada Maret tahun 2022 Yang menahannya di Stadion Mapei hingga Juni tahun 2026 Dia memiliki 4 caps untuk timnas Italia Dan musim ini telah menyumbangkan 7 gol dalam 36 penampilan seri A untuk Sassuolo Inter umumkan Paramount Plus sebagai sponsor utama jersey untuk final Liga Champions Inter Milan telah secara resmi mengumumkan Paramount Plus sebagai sponsor utama jersey mereka untuk matchday terakhir seri A musim ini Melawan Torino dan final Liga Champions versus Manchester City Klub merilis pernyataan melalui laman resmi mereka Bahwa logo Paramount Plus akan terpampang di bagian depan jersey Inter Untuk laga melawan Torino dan final Liga Champions musim ini Inter ingin mempersembahkan seragam mereka untuk laga final di Istanbul Layanan streaming premium Paramount Plus yang diluncurkan di Italia kurang dari setahun lalu Akan menjadi sponsor di bagian depan kaos Yang akan dikenakan tim melawan Manchester City di panggung terbesar sepak bola Eropa Bunyi pernyataan klub Perjanjian ini merupakan kemitraan besar antara dua merek terkemuka Yang semakin bertujuan untuk mencapai pasar global Logo Paramount Plus juga akan ditampilkan di kaos nerazuri untuk matchday terakhir seri A saat mereka menghadapi Torino Seperti diketahui, selama lebih dari sebulan Inter bermain tanpa sponsor utama di jersey mereka Ini terjadi setelah keputusan untuk menghapus logo perusahaan cryptocurrency Digital Beats karena gagal dalam pembayaran fee sponsorship Kesepakatan dengan Paramount Plus sebagai sponsor utama hanya bersifat sementara Dan oleh karena itu nerazuri pastinya sedang mengupayakan sponsor utama jersey baru untuk musim depan Kedatangan Matteo Retegi ke Inter Milan semakin dekat Kedatangan striker Tigre, Matteo Retegi ke Inter Milan semakin dekat Tutosport melaporkan bahwa baik Inter dan Tigre telah bertemu Untuk mendiskusikan ketentuan transfer sang pemain Nerazuri berada dalam posisi yang sangat kuat Untuk merampungkan kepindahan pemain berusia 23 tahun itu ke Giuseppe Meazza Yang akan menelan biaya sekitar 18 juta euro Nerazuri telah melakukan pengintaian terhadap pemain Bahkan sebelum dia dipanggil ke Tim Nasional Italia Asisten Direktur Olahraga Inter, Dario Bacin Telah menyaksikan secara langsung aksi Retegi dalam beberapa kesempatan Performa Retegi bersama Tigre dan Timnas Italia telah melambungkan nilai jualnya Tutosport mencatat bahwa perekrutan pemain berusia 23 tahun itu Akan menelan biaya sekitar 18 juta euro euro Namun, Inter siap memenuhi angka tersebut Pertemuan dengan Tigre semakin mengukuhkan Inter sebagai favorit Untuk mengamankan tanda tangan Retegi pada jendela transfer musim panas 2023 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.